Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jujur, sabar, amanah JJ, insya Allah, jujur, sabar, amanah Marcel juga, jujur, dan dia mau belajar Jadi saya melihat, ya rasa-rasanya kalau orang mau punya kesempatan untuk bisa berubah Ya kita kasih kesempatan, tapi mereka pun belum bisa menguptikan Arafi, Arafi, setuju gak sih kira-kira gigi terjun ke politik nih dari Arafi sendiri? Kalau saya sih, masalah jalan hidup itu kita gak pernah tahu Mau saya, mau Gita, mau Rafathar nanti, mau Raya bisa nanti suatu hari Mau mereka jadi apapun politikus, mereka jadi artis, mereka jadi usaha, mereka jadi atlet Apapun itu saya tidak pernah menutup dan tidak pernah bilang enggak untuk apapun Jadi, biar karenanya jalan hidup, tapi semuanya kita rencanakan semuanya dengan baik Marcel kan salah satu kritikan juga untuk Marcel kan, karena Marcel bukan warga Tangsel Gimana cara Marcel mengenal problematika yang ada di Tangsel? Nah memang itu banyak yang tanya gitu, kenapa Marcel tidak ke Tangsel gitu Kenapa tidak di wali kota Jakarta Utara? Karena memang pada dasarnya wali kota Jakarta Utara di DKI itu memang ditunjuk langsung oleh Gubernur Jadi akhirnya saya memang sangat benar-benar terpacu, karena memang Tangsel itu memang bisa dibilang sangat jomplang juga gitu Dengan saya, dengan Abang Arisa Patria dan juga saya itu sama kayak Bintaro dengan Ciputat gitu Jadi itu yang membuat saya jadi kayak benar-benar, kalau ada beberapa teman-teman yang melihat bahwa saya pernah juara di kritik DPR Yang bisa dibilang saya adalah orang yang memang tidak seneng banget Orang-orang seperti saya yang miskin mungkin yang, mohon maaf, tidak dekat dengan orang-orang dijauhin karena memang keadaan ekonominya Dan suaranya tidak didengar, dan ketika saya mungkin bisa jadi wakil dari mereka, itu yang saya akan lakukan Saya tidak akan tidak pernah mendengar orang-orang yang seperti saya, bahkan orang-orang yang lebih di atas saya gitu Untuk aspirasi mereka, itu pasti yang akan saya dengerkan, dan pasti yang akan saya perjuangkan Agar mereka bisa didengar di pemerintah saya Marcelle, Marcelle, Marcelle Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana ke pangkau lain? Di pangkau lain sudah ada beberapa, ada kemarin kita habis deklarasi juga Dan ada beberapa partai politik memang yang sudah siap untuk mendukung kami semua Marcelle, ijin konfirmasi katanya ikut terjun ke politik ini karena ada utang itu benar apa enggak tuh ya? Oh maksud gimana sih? Utang ke siapa? Ternyataan dari Panji Pragiwaksono katanya Marcelle terjun ke politik ini karena dia juga punya banyak utang Terlihat utang? Iya Terlihat izin konfirmasi Marcelle Gak ada kan? Lebih kekocak ya Tapi memang, ya itu cerita-cerita yang kemarin Karena memang waktu saya beli rumah, pertama kali rumah saya itu Saya dibantu oleh Pak Deni dan beberapa teman saya Dan itu sudah lulus sama-sama Dan bisa dicek juga Ini memang kerjaan Ini tidak benar Iya tidak benar lah Iya Ini pertanyaannya yang kocaknya Tidak benar itu Pak Raffi, kalau Pak Raffi sendiri kemantapan hati untuk terjun ke dunia politik itu jadi beberapa persen? Akhirnya kalau saya sih dalam hidup, saya juga gak pernah menyangka bahwa bisa ada di titik ini Jadi apapun langkah saya, pasti saya akan menangkap dengan baik-baik Paling penting mau kemanapun saya berlangkah dengan hati, berarti itu adalah yang sudah saya mantapkan Dan saya akini saya kesana Kalau dalam hal kasih ini Mungkin kamu dimangkatkan oleh beberapa hati, dimangkat oleh orang-orang yang Mungkin akhirnya saya menjadi ketua Gimana sih kamu mengundangkan hal-hal seperti itu? Saya gak pernah merasa dimanfaatkan Karena Siapa yang saya dilih, siapa yang saya pilih Itu adalah sesuai dengan hati, benar-benar saya Jadi, orang bilang Wah Raffi dimanfaatir, ya kan dia gak ngasih saya Ataupun saya seneng kok Kalau memang yang Saya yakini dia mampu Saya suka dengan Caranya dia Memang sesuai hati saya Dia mau menang Alhamdulillah Saya ikut seneng Jadi, saya gak merasa dimanfaatkan Apapun Karena Saya tahu Diri saya Yang paling tahu diri saya Saya sendiri Marcel, Marcel mau tanya dong Sebelum itu Ya itu Jadi Ya bisa dibilang jadi bensin gue Gitu Bisa dibilang Jadi semangat gue lagi Dan kritikan itu bisa Dibilang Ada beberapa list dari kritikan itu Yang Ini maksudnya gak boleh Ini Itu jadi Gue malah bersyukur gitu Itu jadi guidance gue Biar Tidak seperti itu lagi Dan tidak seperti apa yang mereka bilang Jadi kayak Itu jadi pengingat Marcel mau tanya Program apa aja sih Yang udah diusung Atau yang udah direcanakan Seandainya terpilih Jadi wakil wali kota Tangsel Nah Itu yang saya akan jawab nanti Di part 2 itu Masih ragu Karena memang masih dikaji Karena memang ini kan Aku dicontek sama lawan kan Iya Dan memang belum masanya Gitu kan Kalo misalnya kita obrolin sekarang Ya takut langgar Etikanya Karena itu akan dibilang Pada waktu Masa tampannya Di program paling tujuh tempat Siap Marcel Masanya Kang Benny sendiri